Perangkat ini dapat langsung membakar seluruh planet. Setidaknya itulah yang ditakuti pembuatnya. Terlepas dari kecerigaan ini, pada tanggal 16 Juli 1945, mereka melepaskan iblis nuklir. Ledakan pertama bom atom bernama Trinity begitu kuat. Awan jamur besar yang berapi-api lebih tinggi dari Everest mencuat di atas gurun New Mexico. Dan karena ketakutan terburuk tidak dikonfirmasi dan dunia tidak hancur, manusia mengatakan bahwa mereka telah menjinakkan nuklir. Tapi itu hanya ilusi. Di video ini Anda akan mengetahui bagaimana ledakan bawah tanah mempengaruhi luar angkasa. Uji atom apa yang begitu kuat sehingga diculuki Hiroshima II. Dan yang terpenting, uji coba nuklir apa yang ternyata sangat merusak. Hingga dinas militer pun terkejut. Las Vegas yang cerah dan bercahaya mempesona para tamunya bahkan 75 tahun yang lalu. Tapi cuma 100 km jauhnya, ada situs uji Nevada di mana kilatan cahaya benar-benar dapat membuat kita buta. Mulai dari tahun 50-an, militer menempatkan sekitar 1000 tes nuklir di sana. Pada tahun 1957, mereka mengira sudah waktunya untuk mencoba sesuatu yang baru. Meledakkan lapisan bumi bawah tanah. Sebagai bagian dari tes Pascal A, di sebuah tambang di kedalaman 150 meter, mereka memasang bom yang beratnya hanya 29 kg dan mengandung kurang dari 1 kg TNT. Menurut standar militer, itu hal yang cukup kecil. Para ilmuwan memperkirakan bahwa semua energi ledakan akan tetap berada di terowongan tambang. Tapi iblis nuklir tidak akan terkurung. Pilar api setinggi puluhan meter meledak dari tanah. Itu terjadi karena tidak ada yang menyadarinya. Kekuatan sebenarnya dari bom itu adalah 55 nada. Dengan kata lain, 50 ribu kali lebih besar dari yang diprediksi oleh pengembang. Itu seperti merayakan tanggal 4 Juli dengan menyalakan petasan dan menyaksikannya menghancurkan seluruh kota. Tapi bahkan setelah iblis nuklir terasa seperti mengejek, militer berkeras melakukan tes ulang yang disebut Pascal B. Hanya saja kali ini, pintu keluar tambang disegel dengan penutup besi 90 kg. Itu pasti akan menahan gelombang ledakan apapun. Siapa takut? Itulah yang dipikirkan para ilmuwan. Ternyata mereka salah. Ledakan menghantam penutup dengan hasilnya 300 ton. Dan merobohkannya dengan kecepatan luar biasa. 66 km per detik. Ini 6 kali lebih tinggi dari kecepatan lepas roket program Apollo yang diluncurkan satu dekada kemudian. Sebenarnya, penutup itu bisa menjadi objek pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Mewakili Amerika pada tahun 1957. Yang mungkin menghilang begitu saja ke atmosfer. Sementara itu, iblis nuklir yang dilepaskan hanya melakukan pemanasan di tanah Amerika. Bagaikan Surga Ini adalah Bikini Atoll di Kepulauan Marshall. Meskipun hanya orang gila yang ingin menghabiskan liburan di sana pada akhir tahun 40-an. Itu karena militer Amerika Serikat melakukan hampir dua lusin uji coba nuklir yang dahsyat di wilayah ini. Bulan Juli 1946, dalam uji coba nuklir Begar, sebuah armada dengan 90 kapal target dirakit di Bikini Atoll. Untuk mempelajari konsekuensi ledakan atom di laut. Bom dipasang di bagian bawah kapal pendarat dan diturunkan ke kedalaman 27 meter. Hasil ledakan 3 kiloton meledakkan kapal menjadi atom dan menciptakan kolom air setinggi 2,5 menara Birch Halifah. Dan ketika ratusan ton air menyembur, ini memicu tsunami yang diklaim menyasar sembilan kapal. Selebihnya, jadi lebih mengerikan iblis nuklir menghujani begitu banyak radiasi pada armada yang tersisa. Sehingga seluruh kapal harus ditenggelamkan. Namun orang-orang di militer malah kian bersemangat. 6 tahun kemudian, di Atollani Wetrock yang bertetangga, mereka membangun perangkat jahat yang mampu meningkatkan kekuatan iblis nuklir. Mereka mengujinya pada 1 November 1952. Tes dengan nama sandi Ivy Mike melepaskan 10,5 megaton energi destruktif yang sama dengan 400 tes Becker. Itu adalah bom termonuklir Amerika pertama dalam sejarah di mana energi yang muncul sebagai hasil dari fusi sumber peluruhan nuklir dan menciptakan kekuatan yang lebih merusak dan mematikan. Itu sebabnya, awan jamur dari Ivy Mike mendidih hingga 37 km ke langit yang hampir setinggi 2 Manhattan Islands. Kekuatan dahsyat hampir benar-benar menguapkan Atoll dan mencemari daerah sekitarnya berdiameter 56 km. Dengan dampak nuklir, militer mengirim 3 pesawat ke awan berbahaya untuk mendapatkan sampel udara untuk studi lebih lanjut. Salah satunya tidak pernah kembali. Iblis nuklir melahap Kapten Jimmy Robinson tanpa jejak. Pilot masih dianggap hilang. Pesawat lainnya kembali ke pangkalan dengan sampel yang mengungkapkan kepada dunia dua unsur kimia baru, Einsteinium dan Fermium. Sementara itu, iblis nuklir lainnya mendapatkan kekuatan di belahan dunia lain dan yang ini jauh lebih berbahaya. Tampak seperti lanskap bulan, namun tempat ini terletak di bumi. Untuk lebih tepatnya, itu situs uji semi-palatings di Kazakhstan, bekas Republik Soviet. Pada tahun 1955, militer Soviet memutuskan untuk menunjukkan keunggulan destruktif total mereka kepada dunia dengan bantuan bom hidrogen RDS-37 mereka. Pada hari yang ditentukan, pembom Tupolev Tu-16 membawanya ke ketinggian 12 km di atas tanah ketika tiba-tiba peralatan radar gagal dan langit menjadi mendung. Soviet pertama-tama ingin menjatuhkan bom secara acak di suatu tempat, di pegunungan. Tetapi berubah pikiran pada menit terakhir. Itulah mengapa Mayor Fedor Golavashko harus melakukan pendaratan darurat untuk pertama kalinya dengan bom termonuklir bersenjata lengkap di dalamnya. Mengabaikan semua pertanda buruk, militer tetap melanjutkan RDS-37. Dua hari kemudian, awan jamur naik 12 km di atas tanah. Ini lebih tinggi dari yang biasa dicapai sebagian besar pesawat penumpang. Dan meskipun itu adalah ledakan dengan kekuatan sedang dengan hasil 1,6 megaton, gelombang kejut tiba-tiba merusak bangunan dalam jarak 200 km. Soviet sudah membayangkan bagaimana iblis nuklir mereka melenyapkan semua kota besar Amerika beserta pinggirannya dari muka bumi. Tetapi bahkan kekuatan sebesar itu tampaknya tidak memuaskan mereka. Pada tanggal 30 Oktober 1961 di Pulau Arktik Novaya Zemlia, pesawat pengebom Tupolev Tu-95 lepas landas membawa bom terkuat dalam sejarah. Sar bomba seberat 27 ton. Jika pesawat menjatuhkannya seperti biasa, ia tidak akan punya waktu untuk terbang ke jarak yang aman dan akan dihancurkan oleh iblis termonuklir. Pilot berkuasa penuh. Sar bomba dijatuhkan dengan parasut. Dan ketika mencapai 4 km di atas tanah, matahari baru meletus di atas Novaya Zemlia. Sar bomba menghasilkan sekitar 58 megaton. Rekor mutlak. Itu 4 kali lebih kuat daripada hulu ledak manapun, sebelum atau sesudahnya. Ledakan itu terlihat bahkan di Greenland atau Alaska, seribu kilometer jauhnya dari lokasi. Jamur Sar mencapai ketinggian 65 km dan mencakup lebih dari setengah jarak yang memisahkan permukaan planet kita dari luar angkasa. Dan gelombang seismik yang dihasilkan oleh ledakan itu mengelilingi planet kita 3 kali. Jika Soviet telah membom pantai barat Amerika Serikat, ini akan menguapkan kota-kota terbesar di kawasan itu dan menyebabkan gempa bumi besar di seluruh negeri. Tetapi orang Amerika tidak terintimidasi oleh ancaman tersebut karena mereka telah memompas steroid ke dalam binatang nuklir mereka sendiri. Pada tanggal 1 Maret 1954, di bawah Operation Castle, militer Amerika Serikat melakukan uji coba nuklir Castle Bravo yang terkenal, yang membawa konsekuensi tersendiri. Para ilmuwan telah memperkirakan bahwa kekuatan perangkat itu sama, 6 megaton, tidak lebih dari itu. Tapi iblis termonuklir punya rencana lain. Ledakan Castle Bravo melepaskan energi 2 kali lebih banyak, 15 megaton, belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat. Itu karena litium deuterida yang seharusnya memperlambat reaksi termonuklir, tiba-tiba memicunya. Akibatnya, bola api Castle Bravo menyebar lebih dari 7 km. Lingkaran kematian ini bisa dengan mudah menggapai 2,5 jembatan Golden Gate. Awan jamur naik 40 km dan lebarnya 100 km. Yang terburuk ledakan Castle Bravo merusak terumbu karang yang luas. Bom yang jatuh ini melampaui area pengujian. Tanpa disadari, 23 nelayan Jepang di atas kapal nelayan Daigo Fukuryu Maru menjadi korban pengujian tersebut. Mereka didiagnosis menderita keracunan radiasi. Akibatnya, salah satu dari mereka meninggal dan yang lainnya menghabiskan sisa hidup mereka dalam penderitaan. Wartawan segera menyebut ledakan Castle Bravo sebagai Hiroshima kedua dan Amerika Serikat harus membayar 15 juta dolar kompensasi kepada pemerintah Jepang. Meskipun demikian, hanya 2 bulan setelah bencana nuklir, militer melakukan tes Castle Yankee di atol yang sama dengan bom atom yang sama. Hasil ledakannya sesuai dengan Castle Bravo 13,5 megaton dan kali ini iblis termonuklir tidak berhenti di samudera Pasifik saja. Hanya dalam 4 hari, radioaktif yang jatuh menghantam Meksiko dan Amerika Serikat bagian barat. Berbicara tentang kepulauan Marshall, bahkan 65 tahun setelah pengujian, pengukuran plutonium di lingkungan jadi seribu kali lebih tinggi daripada pembangkit listrik Chernobyl. Negara-negara bersenjata nuklir menyadari bahwa tidak ada cara menjinakkan si buas ini. Planet kita dalam bahaya bahkan tanpa perang nuklir sepenuhnya. Protes anti-nuklir terjadi di seluruh dunia dan akhirnya pada tahun 1963, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet menandatangani perjanjian yang melarang semua uji peledakan nuklir di permukaan. Perjanjian ini tetap berlaku. Namun, mempelajari arsip zaman atom selain catatan yang didedikasikan untuk pengujian berbahaya dan merusak. Kita juga dapat menemukan kronik yang benar-benar konyol. Perhatikan video ini. Lima perwira Amerika Serikat berdiri tepat di epicentrum pengujian nuklir. Akankah gelombang ledakan menghancurkan mereka berkeping-keping? Anda akan terkejut. Soalnya, sebuah bom yang hanya menghasilkan 2 kiloton energi ledakan diledakkan 5,6 kilometer di atas tanah. Lapisan atmosfer melindungi petugas dari efek berbahaya apapun kecuali lampu kilat. Jika uji coba nuklir tidak dilarang. Apakah Anda mau ikut berfoto-foto di sana? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!